selamat menikmati oktober 5 oktober lah gitu kan saya reset nah sepanjang saya reset itu saya buat videonya gitu kan sepanjang reset itu saya buat videonya tapi sebelumnya memang saya ada posting saham ini saya ada posting saham ini dengan hashtag bukan saham rekomendasi gitu kan cari aja offernya tebel terus ada not bintang bukan saham rekomendasi nah kenapa saya not bukan saham rekomendasi karena saya saya lupa ya saya 2 atau 3 kali rekomendasi saham ini dan CL gitu kan tapi saya tahu nih bandarnya belum untung gitu kan saya tahu bandarnya itu belum keluar barang barangnya masih banyak gitu kan tapi kalau saya terus hajar terus ya kasihan teman-teman grup itu dihajar terus juga kenapa? karena mau kita tahu bandar belum untung kalau kita buka secara publik kan bandar yang punya kuasa atas harga sahamnya dia bebas mau banting apa kata Franz misalkan teorinya bener nih offertable harganya naik tapi kalau bandarnya nggak mau ya dia sikat ke bawah ya bisa disikat ke bawah gitu kan maka dari itu saya bilang bukan saham rekomendasi cuma harus ya bagi orang-orang yang mau berpikir harusnya posting itu jadi sebuah apa ya jadi sebuah jadi sebuah hal yang hal yang ganjal gitu kenapa Pak Franz nggak rekomendasikan gitu tapi itu another story lah nah setelah riset-riset itu akhirnya saya memutuskan beli sahamnya gitu kan akhirnya saya memutuskan beli sahamnya dan karena saya lihat alumni juga banyak jadi saham ini waktu udah berapa itu saya rekom ke alumni dan karena alumni-nya banyak terus saya berpikir kayaknya video ini nggak bijak untuk saya rilis gitu kan video ini nggak bijak untuk saya rilis di publik kenapa karena alumni pegang banyak saya pun baru beli gitu belinya juga beli harga atas dari dari setelah saya posting yang bukan saham rekomendasi itu yang saya posting itu harga 93 kalau nggak salah 93,91 saya belinya harga 104 kenapa? karena setelah saya riset dengan yakin setelah saya firm setelah saya yakin yakin sekali baru saya beli gitu kan baru saya beli walaupun porsinya nggak terlalu besar gitu seperti itu dan teman-teman alumni juga beli nah nggak bijak menurut saya kalau saya tetap paksa posting kalau saya tetap paksa untuk ngikutin ego saya untuk apa untuk mukulin bandara dalam tanda kutip secara online jadi saya pikir nggak apa-apa deh kita lihat biarin bandarnya kerja jadi setiap ada orang yang tanya tentang saham ini saya nggak pernah jawab kenapa ya? saya nggak mau lah saya nggak mau komen apa-apa saya pengen lihat bandarnya gimana sih beneran nggak gitu kan dan ternyata terbukti hari per hari ini saham-saham ini sudah naik hampir 70% gitu kan dan saya udah TP beberapa persen TP alumni juga ada yang udah jual semua ada yang masih keep barang karena beberapa masih yakin jadi saya udah nggak ada beban lagi gitu kan saya udah nggak ada beban dan alumni pun saya udah izin untuk alumni untuk posting video ini gitu kan nah perlu jadi catatan bahwa bapak ibu jadikan video ini sebagai video edukasi jangan jadikan sebagai video stock pick kenapa? karena sahamnya udah naik tinggi jadi tidak usah jadi stock pick lagi walaupun setelah video ini mungkin harga sahamnya naik lagi ke 200-300 ya kita nggak tahu ya cuma menurut saya udahlah lupakan aja saham ini dulu sementara lupakan kenapa? karena hal yang akan saya bahas hal yang saya udah riset dengan dengan uang asli saya riset beli loh sampai rugi sampai rugi gitu kan saya beli sampai rugi kayaknya sekitar 13-15 juta gitu saya rugi nah ini dimanfaatkan dengan baik kenapa? karena pola saham yang seperti ini itu akan sangat jarang berubah kenapa? karena jumlah lot barang di offer itu nggak bisa diboongin orang pasang offer itu berarti dia punya barang gitu kan nanti penjelasannya adalah di belakang gitu kan jadi fokuslah di edukasinya jangan fokus di sahamnya apa gitu kan fokuslah di edukasinya seperti itu paling itu aja sih apalagi ya ya udah paling fokus di edukasinya dan ya videonya semoga bermanfaat ya teman-temannya semoga bermanfaat videonya dan enjoy silahkan nonton bapak ibu semua thank you oke halo bapak ibu semua apalagi kita balik lagi jadi kali ini saya akan bahas yang lagi hot yang lagi rame di apa namanya di internet di grup saham itu terkait saya gitu biasanya saya bahas saham kali ini saya bahas kejadian yang menimpa saya gitu bukan yang menimpa tapi kejadian atau fenomena yang saya alami beberapa waktu kebelakang gitu kan tentang market maker action atau aksi market maker saya gak tau ini akan dipost kapan videonya cuma yang pasti ini saya record tanggal 5 Oktober jam 10 malam 5 Oktober jam 10 malam saya baru balik dari Jakarta jadi ini fresh fresh setelah kejadian gitu atau satu hari setelah kejadian nah pertama disclaimer dulu kalau ada kode sekuritas itu merujuk pada pergerakan investor dibalik sekuritas tersebut dan bukan merujuk sekuritas secara institusi kalau ada kata-kata underwriter juga itu underwriter itu bukan bandar hanya perantara kalau ada kode emiten itu merujuk pada pergerakan investor dibalik harga sahamnya bukan terhadap emiten tersebut seperti itu lalu ini adalah sharing bukan menggurui jadi kalau saya ada ada salah kata atau salah keliru ya silahkan dikoreksi saja gitu kan seperti itu oke kita langsung saja jadi hari ini kita akan bahas terkait aksi market maker yaitu especially khususnya adalah terkait menurunkan demand atau menurunkan permintaan harga saham gitu kan nah ini rasanya sedang terjadi di satu saham sahamnya adalah saham unik tapi saya tidak merekomendasikan saham unik ya jadi video ini bukan video rekomendasi tapi video ini lebih ke video klarifikasi dan edukasi gitu saya akan netral ke saham unik saya gak akan bilang saham unik bagus atau saham unik jelek enggak jadi di video ini saya netral sama saham unik Bapak Ibu tarik kesimpulan sendiri gitu kan nah jadi saya itu pernah merekomendasikan saham unik sebenarnya dulu pernah waktu harganya masih berapa ya kayaknya 80-an juga pernah 80-90-100 pernah sampai naik yang 200 itu pernah kan nah tapi yang ramai nih yang belakang nih yang ketika unik disuspen lalu turun nah saya rekomendasi gitu kan saya rekomendasi itu di harga 1.70 waktu itu saya bilang spekulasi kenapa ya karena udah Rb 3 kali kalau saya gak salah Rb 3 kali bandarnya masih akum gitu kan bandarnya masih akum nah dari sini saya lihat opportunity atau kesempatan kesempatan wah kayaknya menarik nih saham unik nih udah Rb nya tanpa volume bandarnya ngumpulin gitu bandarnya makanin Rb nya gitu kan atau broker summary nya ya bagus lah gitu kan nah jadi saya rekom waktu 1.70 saya ada 2 skenario bisa skenario 1 atau bisa skenario 2 yang harganya ke Rp 150 ternyata harganya ke Rp 150 eh Bapak Ibu harga ke Rp 150 dan akhirnya di tanggal 25 saya suruh CL unik gagal CL gitu kan jadi saya kadang kalau misalkan saham rekomendasi saya gagal ya saya akan bilang CL tapi memang ada yang terlewat kenapa ya karena saya jarang mantau market apalagi sebulan dua bulan ke belakang jadi kalau ada yang lewat garis support close di bawah ya CL selesai gitu walaupun saya gak bilang CL tapi untuk unik kebetulan saya waktu itu bilang CL deh unik CL unik CL gitu kan unik CL gitu kan nah unik CL lalu tanggal 4 Oktober itu saya lihat saham unik kok kayaknya mulai mulai rame lagi ya mulai rame mulai diakum lagi gitu mulai diakum lagi broker-broker yang tadinya jualan mulai belanja lagi gitu akhirnya saya bilang unik kemarin kita CL disini kelihatannya menarik gitu kan jadi saya rekom lagi dan ternyata memang cut loss lagi kan kalau saya gak salah saya rekom 104 CL nya kalau close di bawah 100 kalau saya gak salah akhirnya CL gitu kan cuma saya gak bilang CL maksudnya saya gak broadcast kalau ya CL udah kena CL gitu karena memang mungkin saya lagi sibuk aja gak sempat gitu kan seperti itu nah udah jalan sebulan berselang dua bulan berselang gitu kan terus tanggal eh sorry mana eh sorry tanggal 3 Oktober atau dua hari kemarin itu saya posting satu post saya posting seperti ini salah satu contoh fake offer entah tujuannya untuk apa namun disini kita tahu bahwa bandarnya masih pegang minimal 800 ribu lot gitu kan kenapa ya karena ada offer dipasang 800 ribu lot berarti bandarnya masih punya barang 800 ribu lot masuk akal masuk akal gitu kan dan disini saya kasih bintang bukan saham rekomendasi kenapa pak padahal kan unik sebelumnya ada rekomendasi iya cuma karena pergerakan bandarnya susah untuk diikuti makanya di pembahasan ini saya bilang bukan saham rekomendasi kalau naik pun saya gak akan klaim hebcu karena saya enggak karena saya udah CL gitu kan karena kita udah CL seperti itu jadi tidak ada rekomendasi gitu kan tidak ada rekomendasi sama sekali nah 4 Oktober saya lagi nyetir ke Jakarta saya lagi nyetir ke Jakarta tiba-tiba di Instagram Wiguna yang suram sepi gak ada kehidupan karena gak ada konten sejak 22 April 2022 muncul satu komentar komentarnya adalah seperti ini om saya ikut rekomendasi om waktu unik di harga 170 oh betul nih saya harus sempat rekomendasi 170 gitu kan sampai sekarang kok malah anjlok terus malah ini distribusi terus si unik meskipun tipis oke mungkin bapak ini pemula bapak ini gak pake cut loss makanya saya biasanya saya ranggul saya jangan ngobrol gak CL pak karena saya waktu itu posisi CL saya bisa buktikan saya posisi CL tapi saya minta pembuktian dulu buat orang yang bilang bahwa saya TP untung di saham unik gitu dan pom-pom silahkan buktikan nanti saya buktikan punya saya gitu kan nah intinya seperti itu nah gak lama setelah saya komen disitu tiba-tiba instagram saya jadi rame eh instagram wiguna jadi rame jadi instagram wiguna yang tadinya sepi butuh konten kreator tiba-tiba rame gitu kan tiba-tiba rame bahkan sekarang komennya nyampe seratus lebih dan semua sama bahas saham unik dimana saya rekomendasi saham unik ya intinya pada nyangkut lah di saham unik gitu kan saya gak respon karena saya merasa wah ada yang aneh nih saya pikirnya ada yang aneh nih saya mengamati dulu gitu kan saya amati dulu saya amati dulu terus yang lucu ya ini kan orang komen banyak disini tiba-tiba ya di posting ini banyak yang komen yang lucu adalah kok bisa ya mereka itu merespon barengan gitu saling 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 reply gitu padahal instagram ini dari 2022 udah mati apa mereka kebetulan sama-sama beli unik apa mereka kebetulan sama-sama lagi duduk sebelahan apa mereka kebetulan sama-sama lagi mantau instagram miguna kita gak tau mungkin saja terjadi gitu kan dan setelah saya lihat-lihat ternyata yang komen-komen ini baru pada follow semua gitu kan baru pada follow semua baru pada follow semua nah saya disini masih mengamati jadi saya diem saya amati gitu kan saya amati katakan saya amati saya diem terus gak lama saya kan rajin mantau grup saya gitu kan terus di grup saya gak lama itu banyak banget orang join teret banyak gitu banyak banget orang join nah disini ketutupan foto saya sebentar nah orang join banyak banget seret orang join gitu kan terus saya bilang ke grup alumni karena yang instagram juga saya bilang ke grup alumni kan lihat nih ada yang apa ada yang aneh saya bilang dari komen pola instagram saya nah di grup alumni saya bilang wah ini pasukan komen baru pada join mari kita pantau gitu kan gak lama setelah itu gak lama setelah itu orang-orang yang baru join ini bilang ngechat ngechat panjang banget intinya ada yang ngechat loss gara-gara rekomendasi saya gitu kan loss gara-gara rekomendasi saya loss gara-gara ikutan Pak Franz ini adalah apa pom-poman Belvin versi 2 mending analisa sendiri deh dan segala macam sama yang ada sama beberapa ya tebar ketakutan oh saham unik jelek utangnya dibiayai oleh piutang oh saham unik jelek gagal bayar saham unik jelek bandarnya lagi for sale dan segala macam gitu kan jadi inti dari chat yang mungkin nyampe 500 chat kali ya udah didilet sama Charles tuh nyampe 500 chat itu itu mungkin isinya cuma satu ngejelekin saya karena saya rekom unik dan mereka pada rugi ada yang belum katos dan segala macam kedua mereka jelekin saham unik oh sahamnya jelek bandarnya udah berhenti pesta dan segala macam gitu kan nah yang lucu jadi mereka itu mereka itu nah ini kesimpulannya ini gitu kan mereka itu rata-rata komennya kurang lebih seperti ini bilang unik jelek unik bandara jualan unik pesta bandara selesai unik gagal bayar jadi intinya itu dari chat-chat ini dari chat-chat ini nah yang lucu ada dua statement statement pertama adalah mereka ngaku rugi karena rekomendasi saya padahal mereka baru join group di channel aja gak ada nama mereka gitu pertanyaannya mereka liat rekomendasi saya dimana gitu kan oh mungkin mungkin mereka apa namanya mungkin mereka liatnya di rekomendasi di forum lain mungkin apa channel telegram saya di forward gitu kita gak tau kita berprasangka baik saja gitu kan ya mungkin gitu tapi bisa barengan masuknya barengan komennya sautan bahkan ada alumni coba untuk ikutan komen itu gak dibalas sama mereka gak di reply yang di reply sesama mereka aja kalau dilihat sesama mereka aja yang di reply yang di reply sesama mereka aja jadi lucu gitu sampai saya bilang ke charles mas charles jangan dihapus dulu saya bilang saya pengen screenshot saya pengen jadiin konten ini lucu buat edukasi saya bilang ini bagus buat edukasi gitu kan nah itu yang pertama yang aneh ini mereka gak aku rugi karena rekomendasi saya padahal baru join group gitu kan yang kedua mereka ada yang tebar fear tebar ketakutan katanya bandarnya unik gagal bayar harus di foresell sama sekuritas gitu ya kan harus di foresell sama sekuritas sekarang saya tanya saya yakin dari semua bapak ibu yang nonton video ini pasti pernah ada yang di foresell sama sekuritas gitu kan kalau di foresell sama sekuritas apa iya sekuritas pasang offer enggak dong namanya foresell dijual paksa ya dipaksa dijual di bid dilempar yang penting laku itu namanya foresell kalau di jemur di offer itu bukan foresell namanya dimana-mana foresell itu oke waktunya dananya udah kurang kita harus foresell di foresell dijual di bid dibuang di bid di airbayin terus bukan offernya di pajang itu sih bukan foresell namanya itu namanya nakutin retail kalau begitu siapa yang mau beli gitu kan jadi enggak masuk akal gitu logikanya enggak nyambung foresell tapi masang offer nah itu kan narasi-narasi yang disebarkan oh bandarnya foresell dan segala macem nah ya teman-teman logika aja mikir aja mana ada foresell suruh ngantri kalau foresell ngantri itu yang eksekusi foresell udah ditepak kepalanya sama atasannya sama atasannya lu nge foresell kok malah dipasang offer dodol amat gitu kan nah jadi alasan foresell itu menurut saya enggak masuk akal gitu di saham ini menurut saya sangat tidak masuk akal gitu kan sangat tidak masuk akal oke Bapak Ibu halo ya sorry videonya kepotong jadi ini saya record tanggal 6 jadi pagi harinya gitu kan saya lupa ada satu materi yang ketinggalan terkait apakah benar bandara gagal bayar atau foresell di potongan sebelumnya itu yang dibahas adalah terkait foresell kok di offer gitu kan nah sekarang ada satu kejadian lagi dua bahkan jadi beberapa waktu ke belakang itu Oktober-Oktober akhir-akhir September saya melakukan riset di saham unik apa riset yang saya lakukan jadi risetnya adalah saya haka offernya lalu saya pasang offer di bawahnya gitu kan kalau bandar foresell harusnya mereka gak akan makan kenapa foresell kan namanya butuh duit betul tidak foresell itu butuh duit gitu foresell butuh duit tapi dua kali mungkin tiga kali saya sudah melakukan itu saya habis beli saya langsung pasang offer lagi nah itu langsung dimakan tidak ada satu menit habis saya pasang offer ini saya pasang offer pakai YP langsung dimakan sama BR disini juga langsung dimakan saya lupa sama siapa kalau gak salah sama aset gitu kan nah jadi narasi yang bilang bandarnya butuh duit bandarnya foresell itu terbantahkan kenapa kalau foresell kenapa dimakan kalau butuh duit kenapa antrian saya dimakan itu kan dodol gitu nambah barang gitu jadi ini bandar sebenarnya mau ngapain mau foresell jualan atau mau nambah barang kok offer saya dimakan semua kurang dari satu menit gitu kan seperti itu Bapoy nah lalu selanjutnya apa selanjutnya adalah jadi di waktu sebelum harga unik itu rally dari berapa 80-90an ke 200 itu pernah terjadi dua kali dua kali offernya juga sama ditebelin rapih waktu itu kayaknya 50 ribu lotan gitu kan nah yang di lingkaran biru ini sayangnya tidak tercapture sayangnya tidak tercapture tapi teman-teman alumni bandarmologi pasti pada ingat waktu itu saya beli terus langsung diguyur ARB ARB nya langsung volumenya rata gitu kan seperti itu nah yang garis merah yang bunderan merah ini itu adalah di masa ini di masa dimana ada fact over juga sama di 16 Juni 2022 101 dan seterusnya apakah ini gagal bayar apakah ini for sale gitu kan ya bukan gitu kenapa ya tadi balik lagi ke alasan sebelumnya dimana-mana for sale itu jualan paksa namanya for sale bukan jualan di over gitu dan lagi sebelumnya kita tahu setiap saya buang barang dimakan kok kalau orang for sale barangnya dimakan itu namanya bukan for sale namanya butuh barang gitu kan seperti itu nah gitu Bapak Ibu tapi abis video ini rilis ya saya gak tahu ya gimana respon bandarnya apakah bandarnya sialan nih Franz udah gue ARB-in aja gitu kan bodo amat barang gue gak keluar ya silahkan kalau bandarnya memang mementingkan saya salah daripada mementingkan dia untung di barang ini gitu kan ya terserah bandarnya gitu semua semua dikuasa bandarnya gitu kan cuma kalau bandarnya bijak dia akan muter otak aduh gimana ya biar gue bisa main tapi retailnya gak ngikut atau retailnya mabuk gitu seperti itu jadi gitu Pak Bandar bukan di ARB-in langsung habis ya saya jadi salah cuman gak apa-apa gak ada efeknya ke saya gitu kan seperti itu gitu ya oke kita lanjut nah pertanyaannya adalah terus mereka siapa Pak? apakah mereka buzzer bandar? yang gak tahu saya sih berprasangkanya bukan ya bukan karena ya mungkin saja channel telegram saya di forward 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 pada ngikutin gitu kan ya kita gak tahu begitu rugi baru nyari kalau untung diem aja gitu kan mungkin-mungkin juga seperti itu cuma kebersamaan itunya loh yang bikin saya aneh secara secara terstruktur sistematis bersama-sama itu yang kayak wah gila baru kali ini retail itu sepakat satu suara gitu itu lucu banget itu bukan lucu tapi kayak wow aneh banget gitu kan nah tapi gak lama setelah itu gak lama setelah instagram saya diserang bukan diserang ya tapi di komen-komen banyak itu saya cek satu-satu followers ya kan tiba-tiba ada yang nge-follow saya yang nge-follow saya itu saya tahu dia itu jadi bandar gitu kan dia edukator dia jadi bandar juga gitu dia jadi bandar hmm ngapain nih orang follow IG Wiguna gitu kan IG Wiguna udah lama mati loh gitu kan dan yang membuat saya yakin kalau ini ada kaitannya dengan bandarnya adalah orang yang sama yang follow IG Wiguna itu itu nge-follow beberapa temen saya yang masuk cukup besar di saham ini yang belinya cukup banyak di saham ini dia follow juga gitu itu blundernya gitu jadi kurang pinter juga bandarnya gitu bandarnya kurang pinter juga kok pake instagram pribadi buat buat follow-followin buat nge-check-checkin gitu seperti itu jadi itulah gitu jadi itulah tapi saya mohon maaf ya kalau temen-temen memang beneran ada yang cut loss ya gak ada niatan saya juga cut loss gitu kalau mau buktinya silahkan DM saya aja saya cut loss kalau ada yang bilang Pak Franz untung pasti dari unik pasti Pak Franz untung dari unik pasti Pak Franz exit waktu pom-pom unik silahkan dibuktikan nanti kita adu data aja gitu kan adu data aja saya siap screenshot saya siap apapun saya siap gitu kan seperti itu gitu Bapak Ibu jadi itu terkait aksi bandar nurunin minat pasar jadi bisa saja aksi yang yang dilakukan orang-orang ini itu mungkin juga mereka bukan suruhan bandar tapi mungkin juga mereka suruhan bandar yang tujuannya apa ya buat nurunin minat orang sama saham ini gitu kan minat orang sama saham ini lalu Pak Franz apakah saham ini jadi menarik Pak no comment gitu kan saya gak akan bahas lagi saham ini saya gak akan bahas saham ini lagi di publik tapi kalau di alumni saya akan bahas saham ini seperti itu gitu Bapak Ibu jadi itu tentang apa namanya tentang turunin minat pasar terutama menggunakan apa menggunakan untuk menjatuhkan apa namanya menjatuhkan kredibilitas saya mulai dari rekomendasi unik CL 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 dan segala macem jadi itulah tapi kalau ada yang beneran CL ya mohon maaf gak ada maksud saya juga CL seperti itu gitu sih paling yang bisa saya share ya semoga bermanfaat dan kita sebagai netizen itu jangan cuma ikut-ikutan doang dalam arti wah forum ini bilang gagal bayar pasti gagal bayar gagal bayar dipikir dulu gagal bayar itu kayak gimana ya gagal bayar itu harus di foresell misalkan contoh gagal bayar kalau foresell itu gimana ya oh foresell itu saya pernah kejadian harus dijual paksa atau contoh yang apa ya banyak deh hal lain yang Bapak Ibu itu perlu pikir dulu pakai logika Bapak Ibu jadi jangan asal ikutan komen ikutan komen ikutan komen tapi pikir dulu baik-baik cermati dulu baik-baik gitu Bapak Ibu paling seperti itu buat bandar saham apa bandar saham apa ya bandar sahamnya siapapun Anda ayo dong yang profesional dikit lah masa mau nurunin retail caranya seperti ini gitu kan nurunin retail tuh mainin harganya volatilin harganya ntar retail juga mabuk sendiri masa buat narasi-narasi negatif udah kayak nyapres aja gitu kan udah kayak nyapres aja nih satu nih bandar nih malu-maluin gitu kan gitu jadi paling dari saya cukup semoga bermanfaat nanti kita kembali di video edukasi selanjutnya sampai jumpa Bapak Ibu sampai jumpa Pak Bandar kalau Anda nonton semangat dann sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati